hai oke Selamat pagi ketemu lagi dengan channel blackjacker Oke pada kesempatan hari ini saya akan berbagi trik ya cara ngakalin dread tutup belakang tabung yang sudah doll ya Oke langsung saja Oke ini dread yang doll ya tapi sudah dibikin dread lagi dibawa ke tukang bubud ya paling bikin dread cuman Rp15.000 sampai Rp20.000 ya paling mahal Rp25.000 bikin dread gini daripada mengganti pipanya ya kalau masih bagus mending diakalin lagi dibikin dread nah kendalanya kalau dibikin dread dread lagi itu harus motong ya motong membuang bekas pipanya yang ada dreadnya dan bikin dread lagi di depannya ini sudah dipotong ya Hai otomatis eh aspennya atau pentilnya jadi nongol ya jadi lebih merubah posisi semuanya ya Nah ini ini contoh yang masih normal belum di bikin dread atau masih bisa dipakai ya masih normal nah contohnya kayak gini pentilnya aja beda nongolnya ini sama-sama tabung V5 ini ya tuh ini bedanya yang dibikin dread nongol yang ini nongolnya ini yang banyak ini nongolnya dikit sama-sama masuk semua Oke nah masalah drumnya atau stopper penahan aspen ya ini yang normal ini dia masuk semuanya Hai dan bisa ditutup Hai bisa ditutup ya Nah kayak gini ini yang normal bisa ditutup sampai rapat oke nah coba ini dipasang di yang sudah dipotong ya termnya ini yang sudah dipotong dipasang drum yang normal nih Nih nggak bisa ya ini sudah mentok nggak bisa nah caranya dengan memotong drum ini ya jadi kayak gini ini sudah saya potong dipotong Hai dipotong Hai dipotong agar bisa masuk ini yang sudah saya potong Hai saya masukin Hai saya masuk ya dan bisa dipasang dread kalau dipasang dread yang ini otomatis ini nongolnya panjang jadi plat L nya itu susah buat presisi enggak bisa nah sebagai gantinya Hai nah sebagai gantinya ini tutup belakang sekaligus rumah perkeong nya saya double ini harus lurus semua ya ini saya double bekasan ini banyak saya punya bekas nah kalau nggak punya bekas beli Hai kayak gini Hai kayak gini banyak di online tutup belakang Sabinova ya yang pakai dread itu beli dan dihilangkan ininya biar bisa rata dilim kayak gini dihilangkan biar bisa dilem ya ini saya lem pakai plastik steel pokoknya yang merata jilim sampai rata agar bisa presisi ya ini Hai saya pasang coba oke jadi gini ya jadi bisa rata jadi bisa presisi sama plat L nya bisa presisi gini gini lah cara ngakalin dread yang udah haus atau udah hilang dreadnya Oke semoga bisa membantu oke sampai ketemu di video selanjutnya Hai salam satu laras Hai dari Blura Jawa Tengah Oke Oke kita mau rakit ya kita coba ini sudah dikasih sil transfer dikasih sil transfer ya ya kita masukin cambernya Hai jangan lupa dikasih lempengan plat Oke dilurusin lubangnya Hai kita pasang lubang tabung ya Hai bau tabung maksudnya Hai sudah masuk kita pasangnya Ote dudukan popornya udah bisa dipakai mantap ya powernya oke sudah berhasil kita modif lagi pipanya mantap mantap ya tanpa membuang banyak biaya kita bisa memakai lagi oke mantap ini nova saya ya yang keluaran lama masih saya simpan popornya aja oke sampai ketemu di video selanjutnya oke salam black jagger mania oke kita lagi nyerbis ini banyak antrian servisan oke saya lanjut nyerbis dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati